Jumlah korban keracunan yang terjadi pada warga Kampung Sukamulya, Desa Pasir Muncul, Kejumatan Sukatani, Keupatan Purwakarta, Jawa Perat terus bertambah. Warga yang diduga mengalami keracunan seusah menyentap makanan acara sunatan tersebut kini sudah mencapai 121 orang. Diketahui ratusan warga yang diduga mengalami keracunan tersebut menyentap makanan acara sunatan warga sekitar Kampung Sukamulya pada Minggu 5 Mei 2024 siang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Jabar. Dianza, Pak Levy, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, Adila dan Tribuners dapat saya laporkan dari Purwakarta, Jawa Barat bahwa pada kemarin hari Minggu 5 Mei 2024 ratusan warga Kampung Sukamulya, Desa, Kejumatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat diduga mengalami keracunan masal usai menyentap makanan dari acara hajatan yang diadakan oleh warga sekitar. Di mana para masa yang diduga mengalami keracunan masal ini mulai menyentap makanan hajatan dari sejak siap hari pukul 12 ya Tribuners dan kemudian baru mengeluhkan mual-mual hingga pusing dan buang-buang air besar pada sore hari menjelang maghrib atau setelah 6 jam setelah menyentap makanan. Ada pun pantauan Tribun Jabar di RSUD Bayu Asi pada malam hari di mana para korban alami krasenan masal ini mulai mendatangi pihak-pihak tempat medis seperti Puskesma Sukatani, RSUD Bayu Asi, hingga Bilan Desa. Ada pun pantauan kami di RSUD Bayu Asi, tidaknya ada sekitar 27 orang yang mendapatkan perawatan. Bahkan terbaru tadi pagi masih ada 7 orang yang mengalami sakit perut hingga mual dan masih mendapatkan perawatan di RSUD Bayu Asi dengan intensif. Dan di mana mereka itu anak-anak ada pun saat ini pihak dari Binas Kesehatan Purwakarta hingga pihak Polres Purwakarta akan mengelidiki penyebab dari di dunia-dunia krasenan masal yang melalui para warga tampil setelah mulia, Kecamuk-kacetani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat ini. Dari Binas Kesehatan Purwakarta hingga pihak kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti atau sampel makanan dan akan dilakukan dicek di laboratorium. Dan kemudian dari keterangan salah satu warga juga menyebutkan bahwa santapan dari daging yang mereka makan memiliki bau tak sedap hingga tekstur yang berbeda seperti biasa. Dan sehingga gini pihak kepolisian maupun dari pihak kepolisian dan kesehatan masih berbeda dengan kepolisian lebih lanjut terhadap sampel makanan yang disantap oleh ratusan warga kampung Tukatani ini. Seperti itu Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Dibunarus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama dokter jaga IGDRSUD Bayuasi, yakni Ahmad Zaki, dan korban, yakni ASEP. Berikut untuk tayangannya. Sekitar 25 sampai 27, jadi tadi ada beberapa tambahan nih, 2 sampai 3 pasien, satu sejauh gini. Yang kira-kira ada rawat jalan itu kurang lebihnya 15, kemudian untuk yang diobservasi kurang lebihnya ada 5, dan yang dirawat kurang lebihnya ada 2. Sambil nanti beberapa katanya yang datang lagi, nanti kita observasi ataupun kita periksa pula. Mual, terus, mules, kusing, pokoknya perutus, agak napas, agak ngap, pesek. Setelah makan apa sih Pak? Makan di hajatan. Hajatan? Iya. Hajatannya di rumah atau di... Di... Apa? Pasien munjur, serunjur. Makan apa sih Pak? Bapak makan jenis, makanannya apa aja nih Pak? Iya, kayak daging, terus... Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.